Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 10 sitohistoteknologi akan memaparkan materi mengenai Frozen Section atau potong beku Ada pun anggota dari kelompok kami terdiri dari Saya sendiri Wahyu Pamungkasari Kemudian ada Azia Oktaviani Rizma Diyah dan Salmanur Syahidah Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan tidahulu Frozen Section atau potong beku ini merupakan salah satu pemeriksaan histopatologi yang sering dilakukan yaitu teknik pemeriksaan yang dengan cepat menggunakan pembekuan jaringan dan bertujuan untuk membantu diagnosis tentang ada atau tidaknya keganasan Frozen Section ini merupakan metode pengolahan jaringan tanpa melalui proses dehidrasi clearing dan embedding Frozen Section merupakan teknik pemeriksaan histologi tetapi kemudian digunakan untuk melihat substansi jaringan dan untuk mendiagnosa penyakit pada biopsi jaringan pada kasus-kasus darurat Peningkatan teknik Frozen Section belakangan ini menghasilkan perkembangan yang cepat pada bidang histokimia dan imunohistokimia Kalian tahu gak sih? Jadi Frozen Section ini atau yang kita kenal dengan istilah potong beku merupakan proses pemeriksaan histopatologi di mana si pasiennya ini diperiksa dalam keadaan tidak sadar diambil jaringan tumornya kemudian dikirim ke laboratorium patologi anatomi tentunya tanpa melakukan proses fiksasi lalu diperiksa untuk mengetahui jinak atau tidaknya tumor tersebut Selanjutnya ada tujuan potong beku tujuan dari pemeriksaan potong beku ini untuk melihat substansi jaringan dan untuk mendiagnosis penyakit pada biopsi jaringan pada kasus-kasus darurat dilakukan pada saat pasien masih berada di meja operasi karena hasil pemeriksaan ini diperlukan sebagai salah satu penentu tindakan operasi yang lebih lanjut Berikut ini ada beberapa aplikasi atau penggunaan dari potong beku yang pertama produksi cepat dari potongan ini digunakan untuk diagnosis segera seperti diagnosa keganasan intraoperasi lalu yang kedua digunakan pada diagnostik dan penelitian enzim histokimia dimana enzimnya ini bersifat labil yang ketiga digunakan pada metode imunofluorescence dan imunohistokimia yang keempat digunakan pada beberapa metode di dalam neuropatologi dan yang kelima digunakan pada diagnostik dan penelitian non-enzim histokimia misalnya lemak dan karbohidrat selanjutnya adalah prinsip dari potong beku spesimen diletakkan pada gamit metal dan dibukukan secara cepat pada suhu sekitar minus 20 derajat celcius pada suhu ini semua jaringan akan mengeras selanjutnya dipotong beku dengan mikrotom yang merupakan bagian dari cryostat potongan tersebut diletakkan pada slide kaca dan kemudian akan diwarnai selanjutnya adalah metode dari potong beku untuk menghasilkan potongan yang baik ketebalan pemotongan pada cryostat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu jaringan harus dalam keadaan baik kualitas terbaik pada teknik cryostat section dihasilkan dari jaringan tanpa fiksasi dengan membekukan segera oleh salah satu teknik di bawah ini kondisi di dalam cryostat harus optimal meliputi pertama temperatur blok harus tepat sebelum jaringan dipotong kedua kerja mikrotom harus baik ketiga penyesuaian anti roll plate harus tepat selain itu jaringan yang akan dibekukan harus dalam keadaan segar dan secepat mungkin dibekukan apabila pembekuannya lambat dapat menyebabkan distorsi dan akan terbentuk artefak kristal es pada jaringan metode frozen section pada umumnya menggunakan nitrogen cair dengan suhu minus 190 derajat celsius isopentene yang didinginkan dengan nitrogen cair dengan suhu minus 150 derajat celsius karbon dioksida atau kardis dengan suhu minus 70 derajat celsius gas karbon dioksi dengan suhu minus 70 derajat celsius serta aerosol spray dengan suhu minus 50 derajat celsius selanjutnya adalah ketebalan pemotongan pada proses potong beku atau frozen section ketebalan jaringan yang dianjurkan untuk teknik frozen section adalah 6 mikron pada ketebalan ini zat warna akan diserap dengan baik dan sediaan akan mudah untuk dibaca sehingga ahli patologi akan dapat mengumpulkan banyak informasi pemotongan yang lebih tipis akan menyebabkan pewarnaan yang pucat karena zat warna kurang terserap dan akan banyak bagian yang tidak dapat dibaca sebagai catatan biasanya ketebalan yang dikehendaki tidak dapat langsung diperoleh akan tetapi harus dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh ketebalan yang dikehendaki selanjutnya adalah instrumen yang biasa digunakan pada proses potong buku atau frozen section instrumen yang digunakan bernama cryostat leica cm 1950 pada gambar di sebelah kiri terdapat komponen dari alat cryostat nomor 1 cryostat chamber and closed heated sliding window nomor 2 HEPA filter nomor 3 unscrew and align adjusting feet after transport nomor 4 casters for safe transport over short distances nomor 5 on-off switch also circuit breaker nomor 6 foot switch dummy nomor 7 emergency stop switch nomor 8 hand wheel in 12 o'clock position nomor 9 condenser nomor 10 catch tank for condensate nomor 11 align adjusting feet for secure upright position pada gambar di sebelah kanan terdapat pula komponen dari alat cryostat yang nama dari tiap komponennya dapat dilihat pada gambar berikutnya alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk proses potong beku ada cryostat objek glass frosted pisau pinset atau forcep kuas spesimendis pensil 2B mounting medium dan jaringan segar tanpa fiksasi selanjutnya cara kerja potong beku untuk langkah pertama disiapkan alat dan bahan peralatan bisa diletakkan di dalam cryo chamber spesimen disk bisa didinginkan terlebih dahulu dan disimpan pada storage system instrumen dihidupkan setidaknya 5 jam sebelum digunakan untuk langkah kedua mengkonfigurasi parameter diatur temperatur cryo chamber dan spesimen untuk mengatur temperatur cryo chamber pada kontrol panel simbolnya adalah kreostat sedangkan untuk pengaturan temperatur spesimen pada kontrol panel simbolnya adalah spesimen head nilai aktual akan ditunjukkan 5 detik setelah menyelesaikan pemrograman untuk spesimen head dan peltir tidak dinyalakan sampai temperatur chamber mencapai minus 5 derajat celsius untuk mencegah pembekuan temperatur cryo chamber dari spesimen diatur sesuai dengan tipe jaringan seperti pada tabel berikut contohnya tipe jaringan limpa temperatur chamber diatur pada suhu minus 15 derajat celsius hingga minus 20 derajat celsius sedangkan untuk spesimen head diatur pada suhu minus 11 derajat celsius selanjutnya langkah ketiga dipilih spesimen dis yang telah didinginkan sebelumnya kemudian dituangkan mounting medium lalu spesimen diposisikan di tengah spesimen dis atau diorientasikan sesuai potongan jaringan langkah keempat diletakkan spesimen dis di atas peltir pada rak beku aktifkan elemen peltir lalu tunggu hingga benar-benar dan membeku langkah kelima spesimen dis dipasang pada penjepit spesimen dipastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci tuas pada spesimen head dikendurkan sehingga spesimen head ini bisa diputar hingga 8 derajat ke segala arah dapat juga diposisikan pada titik 0 sehingga mempermudah spesimen sejajar dengan pisau dan jangan lupa untuk mengencangkan tuasnya kembali selanjutnya langkah keenam disisipkan pisau dan diatur sudut dudukan pisau disesuaikan sudutnya hingga kira-kira 2 derajat sampai 5 derajat dan dikencangkan lagi menggunakan kunci hexagon ukuran 4 untuk pisau baru disarankan untuk dibersihkan menggunakan aseton atau alkohol pastikan pisau dalam keadaan bersih dan tajam hindari pemakaian satu pisau dalam jangka waktu yang terlalu panjang langkah ketujuh trimming menggunakan metode anti-roll guide periksa apakah anti-roll guide ini sejajar dan sudah diatur dengan benar anti-roll guide juga dilengkapi dengan bantuan vacuum sectioning langkah pertama diaktifkan mode trimming diatur ketabalannya VAC dinyalakan dan dipilih tingkat ekstraksi yang rendah antara 1 dan 2 dimulai pemangkasan dengan menggerakkan handwheel secara manual atau tekan tombol run stop dan enable secara bersamaan untuk memulai pemotongan bermotor pada pemotongan ini mulai dengan kecepatan yang rendah untuk alasan keamanan berikut merupakan posisi yang benar dari anti-roll guide ke pemotong selanjutnya langkah ke delapan sectioning pada langkah ini VAC dimatikan dan tombol LED di VAC akan padam lalu pengaturan diubah dari mode trimming ke mode sectioning hal ini penting untuk peregangan bagian karena katup bekerja secara berbeda dari mode trimming kemudian diatur ketebalan bagian yang diinginkan VAC dinyalakan dan dimulai dari level 1 jika tidak meregang dengan benar karena VAC diputar lebih tinggi sedikit demi sedikit setelah bagian yang diinginkan berada di pressure plate maka VAC dimatikan lipat anti-roll guide dengan hati-hati ke samping dan lepaskan bagian dari samping untuk langkah selanjutnya dipilih pita jaringan kemudian disentuhkan pada objek glass lalu sediaan jaringan harus segera difiksasi dengan alkohol 96% dan siap diwarnai serta diamati secara mikroskopis setelah dilakukan fiksasi dan juga pencucian dalam buffer selain siap dipulas untuk IHK atau dapat juga disimpan di PBS pada lemari es sampai siap dipulas pada pembahasan selanjutnya yaitu metode pewarnaan metode pewarnaan yang paling sering digunakan adalah hematoksilin yang dikombinasikan dengan eosin berikut adalah 8 cara kerja dari pewarnaan yang digunakan selanjutnya merupakan beberapa kekurangan dari metode potong beku yang pertama ada keterbatasan waktu kedua keterbatasan pewarnaan khusus ketiga ketiadaan konsultasi dan yang keempat dapat terbentuknya artefak kristal es baiklah ini adalah akhir dari video kali ini thank you for watching jangan lupa like and share serta komen untuk pertanyaan di bawah ya selamat menikmati